Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Banu Raya Malam. Pemisah rambut merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang jika dirawat dapat menunjang kepercayaan diri. Khususnya bagi para mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja. Berikut beberapa tips yang perlu diaplikasikan dalam perawatan rambut agar tetap mudah. Bagi mahasiswa, perawatan rambut menjadi hal yang cukup penting karena berdampak pada psikologis dan pengembangan karir. Hal tersebut terungkap dalam kampanye rambut tetap mudah yang dihadirkan elips di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran Bandung. Menurut Head of Public Relations Kino Indonesia, Arfiane, merawat rambut sama pentingnya dengan merawat kulit. Bukan hanya untuk kesehatan, tapi hal tersebut juga berdampak pada psikologi. Memiliki rambut yang indah dan sehat menunjang kepercayaan diri dan menjadi modal awal dalam pengembangan karir saat para mahasiswa memasuki dunia profesional atau dunia kerja. Ia menegaskan agar rambut tetap mudah yaitu tidak kering, tidak hanya dibutuhkan keramas, tapi juga vitamin rambut. Kandungan morokan oil yang terkandung pada elips hair vitamin menjadi antioksidan utama untuk mengatasi tanda penuaan pada rambut seperti kering, rapuh, dan tekstur kasar. Ini sebagai bentuk yang kami mengedukasi teman-teman dan konsumen juga bahwa rambut juga memiliki perawatan yang diperlukan untuk kesehatan dan nutrisinya. Bukan hanya cantik ya, sehat dan bernutrisi, ini otomatis akan memboosting kepercayaan diri mereka sendiri. Paling dominan, reluhan rambut ini ya, busam, patah, terus kering. Sebenarnya ini tanda-tanda rambut mulai menua. Kalau diidentifikasi ini karena mereka tidak merawat dengan benar, jadi hanya sebatas daily basis yaitu sampo sama kondisiner. Padahal kebutuhan untuk menjaga nutrisi rambut itu perlu ditopang lebih dengan vitamin. Sementara itu perwakilan dari Universitas Pajajaran, Ira Mirawati, menyatakan pihaknya sudah menyampaikan soft skill perawatan rambut. Dengan adanya program seperti yang digagas elips, memperkuat penyampaian di kelas jika perawatan rambut dibutuhkan di dunia nyata. Di kelas juga selain pembelajaran akademik untuk capaian pembelajaran mereka, kami juga sudah menyampaikan ya mengenai soft skill ini. Tetapi dengan adanya program yang digagas oleh elips ini, itu memperkaya. Memperkaya dan meyakinkan mereka, menambah kuat apa yang sudah disampaikan di kelas bahwa di dunia nyata. Kita aturkan benar ya bahwa ini memang dibutuhkan. Jadi seperti penguatan sebenarnya apa yang sudah disampaikan di kelas-kelas. Dan juga kan kalau di kelas mungkin juga kita terbatas oleh jam pembelajaran, sehingga memang fokus pada capaian, pengetahuan, dan ketampilan ya. Jadi adanya program ini menjadi insight gitu. Pemberian edukasi tentang pentingnya perawatan rambut tersebut dihadirkan melalui kolaborasi antara elips dengan Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD. Setidaknya 250 mahasiswa Fikom UNPAD mengikuti dialog interaktif bersama elips terkait pentingnya merencanakan pengembangan karir pada Rabu 8 Mei 2024. Budi Hartati, Bandung TV Informasi tadi menghidup penjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Irfan Ramanda. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturruhun. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.